Halo teman-teman kembali lagi di bawah channel oke om aku hari ini mau masak ini masak buncis ini ada sepupu aku juga ini namanya sahin oh iya nama aku akar loh kenalin ya ya udah nonton aja deh capek gue ngomong Halo teman-teman kembali lagi di bawah channel oke hari ini saya mau masak ini sudah saya siapin bawang merah bawang putih saya mau cuci dulu kemudian ada nanti cabe ini menyusul oke temanya hari ini modal berapa ya sekitar 20 ribuan itu untuk 5 orang untuk dimakan satu hari lebih tepatnya sih makan siang sama makan malam aja sih oke dan sekarang saya cuci dulu buncisnya ini ada wortel 2 wortel di dalamnya ini satu bungkusnya ini 2.500 ini belinya beli 2 berarti lima ribuan ya udah termasuk wortel itu ya perkiraan total untuk belanja harian sih sekitar 25.020 sampai 25.000 untuk lima orang bisa untuk makan siang dan makan malam dan perlu diingat ini belum termasuk ano ya belanja beras minyak sama lain-lain soalnya itu maksudnya belanja mingguan enggak enggak masuk harian sih ya tergantung teman-teman biasanya kayak gimana sih oke kita potong-potong bumbunya dulu ada bawang putih bawang merah sama cabe kemudian iris tempe dulu ini cuma 2000 kita potong 12 bagian selamat menikmati selamat menikmati ini ada tambahan ikan teri paling cuma 2000 ini tempe yang sudah diiris tadi kemudian ada puncis yang sudah dicuci kemudian 1.4 kg ayam cuma 8500 500 kemudian ada penyedap garam sama gula merah udah itu aja kita panasin minyak goreng dulu dengan api sedang Oh iya ada tambahan sedikit ya untuk nanti itu terasi buat yang selera aja setelah panas kita masukkan irisan tadi kemudian masukkan langsung aja garam sama penyedap biar meresap ke irisan-irisan bawang merah bawang putihnya Oh ya untuk bumbu ayam ini pakai bumbu instan yang 2000-an direndam pakai air matang sedikit aja kemudian bisa juga untuk tempes nggak masalah sih dia kurang lebih 3 menit langsung aja masukkan buncisnya sama wortel juga itu sekalian aja selamat menikmati Oke, lalu kita tutup dulu biar lebih empuk Dan sebelumnya tadi sudah saya kasih air putih biar ada uapnya lagi Sekaligus biar bisa lebih meratakan bumbunya juga Untuk perkiraan waktu masaknya antara 15 sampai 20 menit Untuk ayamnya sendiri saya goreng sekitar 15 menit Berhubung tidak saya rebus dulu Kalau diungkep atau direbus dulu dengan bumbunya sekitar 5 menit di goreng Kita aduk lagi buncisnya hingga merata dan meresap bumbunya Sesekali kita cicipin kuahnya apakah sudah pas rasanya atau belum sesuai selera Dan kita cicipin buncisnya juga apakah empuknya sudah pas Atau ingin lebih kremes atau gimana Dan ayamnya sudah cukup matang, saya angkat dulu Ayamnya sudah selesai diangkat, tinggal gantian tempenya Ada 12 potong tadi untuk tempe seharga cuma Rp. 2000 Dan untuk penguat rasa saya pakai trasi ini Satu kotak ini saya pakai setengah saja Dan cukup masukkan butiran saja Jangan dipecah biar tidak terlalu pekat rasanya Oh iya sebelumnya tadi sudah saya masukkan gula merah Maaf tidak kerekam Rasanya biar tidak dominan asin Biar ada manis-manisnya juga Oke teman-teman kita tutup lagi Biar lebih empuk buncisnya Biar lebih matang lagi Biar lebih matang lagi Biar lebih matang lagi Oke saya kira sudah cukup matang Tinggal kita sajikan saja Dan sudah siap kira-kira seperti ini Ada tumis buncis sama teri Kemudian tempe goreng Dan seperempat kilo ayam itu masing-masing Kalau yang tumisnya itu sekitar modal di Rp. 10.000 Tempenya Rp. 2.000 Ayamnya seperempat Rp. 8.500 Sisanya bumbu instan Dan lain-lain Oke segitu saja Mohon maaf jika ada kekurangan Semoga hari teman-teman menyenangkan Sehat selalu dan tetap semangat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa